Kode kerusakan yang ada di motor injeksi silahkan disebutkan dari pertama ayo Kode 12 Crankshaft Position Sensor 13 14 Intake Intake Pressure Sensor Intake Air Pressure Sensor Terus 15 16 Temperatur Apa? Aku grogi lupa ini kamera Trotor Position Sensor 14 15 Itu Trotor Position Sensor Terus 21 Sensor Suhu Radiator 22 Sensor Temperatur Udara Masuk Terus 24 Sensor O2 28 Sensor Temperatur Mesin Terus 33 Ignition Coil Terus 37 ISC 39 Full Injector 42 Speed Sensor Terus 44 Terus 44 Penulisan Efrom Rusak Error Terus 46 Kiprok 50 Echu rusak 61 ISC rusak 46 46 46 Kiprok 22 22 Sensor Temperatur Udara Masuk 21 21 21 Sensor Suhu Radiator 30 30 30 30 30 30 Lend Angel Sensor Lend Angel Sensor Sensor Kemiringan Sensor Kemiringan Oh iya Sensor Kemiringan Berarti kurang Bisa Iya pak Daftar tekanan Daftar tekanan Bahan bakar Yang pertama Force 300 Sampai 390 KPA Terus yang kedua Aerox 155 Sisi 220 Sampai 300 KPA Terus yang ketiga Aerox 125 300 Sampai 390 KPA Terus yang keempat Frigo 300 Sampai 390 KPA Terus yang kelima Jupiter Z1 270 Sampai 330 KPA Terus yang keenam Fiction 220 Sampai 330 KPA Terus yang Ketujuh R15 Itu 220 Sampai 308 KPA Yang kesembilan R25 220 Sampai 300 KPA Terus yang kesepuluh NMAX 155 220 Sampai 300 KPA Terus Vega Force 300 Sampai 390 KPA Nah dari motor itu Yang paling tinggi itu Motor apa? Yang paling tinggi tekanannya Yang paling tinggi itu 60 PAM Force Terus Vega Terus sama Frigo Kan ada motor BB Ada motor Sport Ada motor Matic Di antara 3 itu tinggi yang mana? Motor Matic Matic lebih tinggi Lebih tinggi Terus yang kedua? Yang kedua terus Motor? Yang BB Dari kamu catatnya kamu Anolisnya kamu ini Ini tekanan yang paling tinggi itu Matic Yang kedua motor BB Yang ketiga motor Sport Sport Tahu alasannya? Karena dia Kalau menurut saya sih Yang itu perbedaannya itu Kalau klepnya 2 Dia lebih besar tekanan Bahan bakarnya Terus yang kalau klepnya 4 Itu lebih kecil tekanan Bahan bakarnya Pak Iya Itu alasannya Ada alasan lain? Sama Pak Sama? Oh gitu ya Adonai 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 Adonai